3, 2, 1 Halo Miners, selamat datang di channel Mind Specialist yang merisikan tentang edukasi seputar dunia pertambangan Miners, apa yang menjadi penyebab terjadinya ledakan di tambang batu bara bawah tanah? Jawabannya adalah gas metana Lantas, apakah yang dimaksud dengan gas metana? Gas metana adalah hidrokarbon paling ringkas dalam bentuk gas Gas metana ialah gas rumah hijau kedua terpenting dan yang paling kuat daripada kelompok gas rumah hijau Memiliki formula kimia CH4 dan bersifat mudah terbakar Lalu, kenapa gas metana bisa meledak? Gas metana akan menyebabkan ledakan apabila memiliki konsentrasi 5-15% Dan bercampur dengan oksigen sebesar minimal 12% sampai dengan maksimal 21% Kita sudah tahu penyebab ledakannya Lantas, bagaimana pencegahannya? Pertama, yaitu dengan penerapan sistem ventilasi yang baik Sehingga gas metana akan terencirkan konsentrasinya di bawah 5% Kedua, yaitu dengan pemasangan kantung air di area lorong penambangan Kantung air berfungsi memadamkan api apabila terjadi ledakan Ketiga, yaitu dengan menaburkan kapur Agar debu batu bara yang berada di dalam lorong tambang dapat terikat oleh kapur tersebut Untuk memastikan jumlah kapur yang dibutuhkan adalah Dengan melihat komparator dengan campuran 69,4% Dan warnanya minimal sama dengan komparator Sehingga debu batu bara tidak akan terbakar Serta dilakukan monitoring gas secara kontinu Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat simulasi ledakannya Apabila Miners menyukai video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe